Kebakaran menewaskan empat orang dalam satu rumah di kecamatan Cipondo, Tanggerang, Banten. Tetangga yang sempat mendengar teriakan minta tolong tak mampu berbuat banyak lantaran api sudah membesar. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah berlantai dua di perumahan Madland Puri, Cipondo, Tanggerang, Banten dini hari tadi. Akibatnya, empat penghuni rumah yang masih satu keluarga, yaitu pasangan suami istri dan anak mereka yang berusia lima tahun, serta satu lansia ditemukan tewas mengenaskan. Dua jenazah ditemukan di lantai dua, sementara dua lain ditemukan di ruang tamu dan kamar di lantai bawah. Saat kejadian, tetangga sempat mendengar teriakan minta tolong, namun tidak bisa berbuat banyak lantaran api sudah membesar. Api kan besar banget, kita juga takut-takutnya bisa ninggal, kira-kira terus ada yang beberapa masuk, coba, aduh nggak bisa deh. Ya udah, biarin aja ya, kita cuma usahain biar apinya jangan sampai dekat-dekat ke mobil kan, karena kalau melihat kan takutnya semakin gede lagi. Keempat jenazah telah dibawa ke salasi pemulasaran jenazah RS Sukabupaten Tanggerang untuk keperluan penyidikan kepolisian sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, Ainews melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini kasus kebakaran yang menewaskan empat penghuni rumah di Cipondoh, Tanggerang, Banten, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kompol Abdul Rahim, Kasubak Humas Polres Metro, Tanggerang Kota. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Abdul. Apakah sudah diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini? Nah, baik, Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa penyebab kebakaran sampai saat ini masih menunggu dan di lapor ya. Jadi petugas masih menunggu oleh PKP. Untuk dugaan sementara sudah ada, Pak. Benarkah bahwa dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik? Itu harus. Memang betul dari arus sepeda, namun harus dibutuhkan dengan dari penyebab dari lapor, Pak ya. Apa saja hasil dari olah TKP yang sudah selesai dilaksanakan siang tadi, Pak? Baik, setelah di lapor TKP, jadi ditemukan di samping 4 orang yang meninggal dunia, suami istri, anak maupun perempuan berumur 60 tahun, ditemukan barang-barang yang terbakar, antara lain rumah itu sendiri, satu mobil dan dua motor. Demikian, Pak. Baik, jadi selain 4 penghuni rumah, satu mobil dan dua motor ikut hangus terbakar. Untuk 4 orang yang menjadi korban dalam peristiwa ini, Pak, bisa ceritakan kepada kami di mana kemudian jenazah ditemukan? Apa yang menyebabkan keempat korban ini tidak bisa menyelamatkan diri, Pak, pada saat kebakaran terjadi? Ya, memingat kejadian terjadi pada pukul 04.30, itu masih terlalu pagi, kemungkinan korban ini masih tidak gelap, jadi tidak menyadari bahwa api tidak membesar dan mereka belum menyelamatkan diri. Terlihat, Pak. Baik, kami konfirmasi kembali pukul berapa kira-kira peristiwa kebakaran ini terjadi, Pak, Abdul? Kebakaran terjadi pada pukul 04.30, Pak. Jadi, dengan kesintifan dari mobil pemadam kebakaran, bisa dipadamkan pada pukul 06.30. Baik, apakah tetangga sekitar yang pertama kali melaporkan peristiwa kebakaran ini ke pihak pemadam kebakaran atau seperti apa, Pak? Betul, betul. Jadi, ada tetangga sebelah sini yang mendengar suara gaduh, kayak bangun jatuh gitu ya. Akhirnya dia keluar rumah. Pas saat dia keluar rumah, melihat ada sepulat asap yang begitu besar. Nah, akhirnya dia memberitahu ke tetangga yang lain, termasuk ketua MPN-nya, untuk mau menolong terlebih dahulu karena api membesar, menghubungi pemadam kebakaran sampai datang di bagian, Pak. Sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa terkait peristiwa kebakaran ini? Ada, sementara ada tiga saksi, Pak. Ada tiga saksi, Pak. Berapa orang, mohon maaf, Pak, Abdul? Tiga saksi, Pak. Tiga. Siapa saja yang sudah diperiksa? Tiga orang ini? Jadi, dari tiga orang ini, tetangga kanan-kiri, inisialnya S, R, dan I, Pak. Apa keterangan yang bisa diberikan oleh saksi sejauh ini? Untuk sementara, kami menunggu hasil pemeriksaan dari petugas. Nanti kita sampaikan kembali, Pak. Benarkah bahwa tetangga sempat mendengar teriakan minta tolong, Pak, dari para korban? Bukan teriakan, suara gaduh, suara gaduh. Suara gaduh, kepulauan asap yang membesar. Baik, untuk penghuni rumah ini, apakah memang hanya empat orang? Atau apakah ada penghuni lain yang sedang tidak berada di rumah pada saat kejadian? Berdasarkan pengecekan setelah api padam, hanya empat orang. Baik, untuk empat jenazah, Pak, apakah saat ini sudah selesai dilakukan otopsi? Menurut keterangan, baik, Pak, mau keterangan dari keluarga, keluarga menerima musibah ini dan tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Baik, jadi untuk jenazah, saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga, Pak. Kami belum cek dulu ke petugas, nanti disampaikan kembali, Pak. Baik, dari informasi sementara, seperti apa, Pak, luka bakar yang dialami oleh para korban hingga tewas dalam perisiwa ini? Yang pasti kebakaran itu hebat sekali, dan lukanya sangat, apa, ya, geras luka berat tidak banyak, sampai menimbulkan kematiannya. Baik, terima kasih banyak, Kompol Abdul Rahim, Kasubak, Humas, Polres Metro, Tangerang, sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Baik, terima kasih.